Yang kami hormati, kami meliarkan unsur pemerintahan setempat yang tentunya mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengenai sokongan kami kepada Bapak-Ibu sekalian. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin wal khabirwa, tamu undangan dan terkhusus kedua mempelai dari keluarga yang Alhamdulillah pada hari ini bisa kita lihat dari raut wajah mempelai lagi-lagi. Dan insyaAllah kegembiraan yang sangat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kegembiraan ini sampai dengan dikumpulkan kembali di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertahankan kedua mempelai dan juga telah mengizinkan kepada Bapak-Ibu tamu undangan untuk bisa menjawab undangan dia. Karena salah satu hak yang harus kita penuhi terhadap saudara muslim kita adalah menjawab undangan ketika kita diundang. Kata Nabi subhanahu wa ta'ala, salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah jika engkau diundang, maka jawablah undangan tersebut. Alhamdulillah, Bapak-Ibu. Kita bersyukur kepada Allah bisa menjawab undangan beliau dan untuk kita selain makanan hidangan yang terhisiapkan, kita juga dapat pahala karena menjawab undangan tersebut. Insya'Allah, Bapak-Ibu. Salam dan salam, tak lupa kita aturkan kepada Bapak-Ibu Rasulullah s.a.w. pada penggunaan beliau, para sahabat, dan orang-orang yang sementiasa mengikuti mereka dengan baik. Bapak-Ibu yang akan memilihkan dan berkhusus kedua pembelai yang berbahagia. Bapak-Ibu yang akan memilihkan dan juga bukti uji, nama panggilannya uji, hafirullah s.a.w. dan hafirullah s.a.w. Bapak-Ibu yang akan memilihkan, yang ingin kami sampaikan pertama, nasehat dari para ulama kita bagi siapa saja yang melangkah untuk menikah, dan juga bukan nasehat yang sudah basi untuk kita sekalian yang sudah menikah, ya. Atau untuk yang bapak-bapak yang mungkin punya niang lagi, ya seperti saya, bapak-Ibu yang kami bolehkan, ini adalah nasehat yang insya'Allah tidak basi dengan sampaikan. Para ulama kita selalu memberikan nasehat, diantaranya Syekh Muhammad bin Muhammad, Al-Nukhtar Syekh Fiti, hafirullah s.a.w. Beliau ketika diminta nasehat untuk kedua mempelai yang baru laksanakan pernikahan, beliau katakan nasehat yang paling utama dan pertama adalah perbaiki niat kita ketika kita ingin menikah. Apa tujuan kita ketika kita ingin menikah? Kedua mempelai, belum terlapat untuk memperbaiki niat jika keliru niat kita, tapi saya yakin sya'Allah tidak. Kalau ada yang ingin menikah hanya karena sekedar untuk, ya, melampiaskan keinginan, ini niat yang kurang tepat, kata beliau. Niat yang tepat adalah kita menikah karena itu adalah perintah Allah dan perintah nandinya. Kita menikah karena Allah s.w.t yang memerintahkan, Nabi s.w.t yang memerintahkan, apalagi para pemuda seperti Tiyawin, Seperti para pengantin, kedua mempelai, Masya Allah, ya, sudah sejak lama Masya Allah saya kenal mempelai hati-hati ini dengan semangatnya yang luar biasa, menghadiri pengajian-pengajian ilmu, ya, semangat yang luar biasa. Nabi s.w.t mengatakan kepada para pemuda, Wahai maka muda sekalian, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah dengan segala apa yang ada di dalamnya, ya, mulai dari menghidupkan keluarga, ya, sampai dengan perkara di atas rancang, mohon maaf, siapa yang sudah mampu, karena Nabi maka hendaklah dia berikan. فَإِلَّا يَسْتَوْتِيَا كَوَنْ يَا بُلُمْ مَمْتُ فَعَلَيْهِ بِسْتُوْمُ Maka hendaklah dia berbanyak puasa sunnah, karena itu akan menjaga pandangannya, dan menjaga kemaluan-kemaluan. Bapak-Ibu yukur kami melihatkan, jadi karena para ulama kita, niat utama kita menikah adalah ibadah kepada Allah s.w.t. menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi, dengan itu, insyaAllah, selama perjalanan dalam rumah tangga kita, kita dapatkan pahala dari sisi Allah s.w.t. Kenapa? Karena sejak awal kita baru niat di atas dasar menjalankan perintah Allah. Kita semua sudah hafal hajif, yang sering kita dengarkan, sering di ulam-ulani, Nabi mengatakan, sesungguhnya amalan itu, atau hanya saja amalan itu, tergantung dari niat. Maka jika kita niatkan menikah, untuk menjalankan perintah Allah, menjaga kehormatan diri kita, dan tidak kita gunakan, kemauan kita ini, kecuali kepada jalan yang halal, maka itu semua berkira-kira hal di sisi Allah s.w.t. InsyaAllah. Kemudian Bapak-Ibu, setelah menikah. Tentunya dalam rumah tangga, setelah menikah, akan banyak hal yang akan dilewati bersama. Maka disinilah penting, untuk selalu disampaikan, dan dinasihakan, terutama kepada diri kami pribadi, yang menyampaikan pada kesempatan kali ini, dan kepada kita semua, para orang tua, bapak-bapak, ataupun ibu-ibu, dan terkhusus kepada kedua-dua. Dalam perjalan rumah tangga, kita sudah rasakan yang sudah menikah. Akan banyak perkara-perkara, yang kita lewati, entah itu kita lewati bersama dengan senang, suka cinta, ataupun kita lewati persoalan-persoalan, yang membuat suami marah, istri marah, dan seterusnya. Tapi subhanallah, jika semuanya dibangun, diatas dasar iman, dan takluah, sejak pertama, maka semuanya akan terselesaikan, dengan baik insya Allah. Dan semuanya akan berkirai mahala, kepada bapak-bapak, para suami, dan terkhusus kepada, jika istri kita membuat salah kepada kita, maka jadilah kita seorang suami, terbaik untuk istri kita. Sebagaimana yang Nabi S.A.W. pesankan kepada umat ini? Kata Nabi S.A.W. Sebaik-baik kalian, adalah orang yang paling baik, untuk istri dan anak-anaknya. Dan aku, karena Nabi, adalah orang terbaik, untuk istri dan keluarga. Bapak-Ibu, tak mengundangkan kami, dan khusus, ya para suami, bapak-bapak, dan mempelai lagi-lagi, terkadang kita ini, dengan orang di luar, luar biasa. Dengan teman-teman kita di luar, kita adalah orang yang sangat luar biasa. Segala macam bisa kita usahakan, untuk melakukan, asal teman-teman kita bahagia. Dan kalau mereka membuat salah kepada kita, kita tidak akan memberikan maaf kepada mereka. Para pelabak-pelabak, kita mengatakan, orang yang ada di dalam rumah kita, mereka yang membuat hak, kita membuat baik kepada mereka. Karena Nabi S.A.W. mengatakan, khairukum, khairukum di ahli. Sebaik-baik kalian, adalah yang paling baik, kepada keluarga. Dan aku yang paling baik, kepada keluarga. Nabi S.A.W. atau istri Nabi S.A.W. ketika ditanya, bagaimana keadaan Nabi di dalam rumah, wahai Aisyah misalnya, atau istri-istri Nabi yang lainnya, ditanya, bagaimana kondisi Nabi? Bagaimana keadaan Nabi? Apa yang akan dilakukan di dalam rumah? Kalau sekarang bersama dengan istrinya di dalam rumah, apa yang akan dilakukan? Maka mereka menjawab, Maka mereka menjawab, Nabi S.A.W. S.A.W. dan banyak hadif, wanita itu mudah untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana mereka adalah penduduk neraka terbanyak, tapi di sisi lain mereka juga mudah untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana itu, wahai Rasulullah, sampaikan sekarang kepada para memperaikan, memperaikan perempuan, ataupun kepada ibu-ibu, para istri. Bagaimana itu, wahai Rasulullah? Rasulullah S.A.W. mengatakan, bukan berarti Rasulullah, hadir di tempat ini ya. Rasulullah S.A.W. mengatakan dalam hadif beliau, إِذَا صَلَّةِ الْمَرْعَةُ خَمْسَحَا Jika ada seorang wanita menjaga solat lima waktunya, ya, jika dia menjaga solat lima waktunya, kemudian dikatakan Nabi S.A.W. وَحَفِيْ قَطْفَرْجَهَا dan dia menjaga kehormatan dirinya, atau وَصَلَةِ شَهْرَهَا dia berpuasa di bulan suju Allah solat lima waktunya, berpuasa di bulan suju Allah وَحَفِيْ قَطْفَرْجَهَا dan dia menjaga kehormatan dirinya, tidak dia berikan kecuali kepada suaminya yang alam dan kemudian dikepat kata Nabi وَأَوَعَتْ زَوْجَهَا dan dia menaati suaminya akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini pada hari kiamat dikatakan kepadanya silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai wahai wanita solat ini adalah wanita solat kita mengalami istri-istri kita seperti ini dan memperai wanita juga bisa demikian Bapak Ibu yang kami biarkan sangat banyak yang ingin saya sampaikan ya tapi saya rasa waktu tidak memungkinkan untuk menyampaikan semuanya berakhir ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang kami biarkan ayat yang dibacakan oleh apa santri tadi santri bapak Al-Irsyah ya kolik kita Ustaz dan Mifasan ya Masya Allah ayat yang dibacakan tadi dalam surat Allah SWT mengatakan wa min ayatihi anfalakolakum min anfusikum azwajah mitaskunum ilaiha wajah alamainakum mawaddatu waruhman ayat atau yang sering bahkan selalu kita dengarkan bahkan setiap kali ada teman kita ada saudara kita atau kenalan kita ya bahkan bahkan yang tidak-tidak kenal lewat jubranda facebook dia menikah informasi orangnya menikah pasti yang akan kita sampaikan sama Allah sakinah mawaddat waruhman ini yang kita harapkan dan itu doa dari kita untuk mereka tapi Bapak Ibu yang kami biarkan perlu kami sampaikan bahwa ternyata di dalam ayat yang dibacakan tadi Allah menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa sakinah mawaddat dan waruhman itu adalah tanda kebesaran dari Allah SWT Allah mengatakan wa min ayatihi diantara tanda kebesaran Allah SWT Allah menciptakan dari diri kalian wahai kaum muha kaum muha kaum muha kaum muha kaum muha Allah menciptakan dari diri kalian kaum hawa perempuan untuk apa untuk sakinah mawaddat warahman itu bahasa kita untuk mendapatkan sakinah mawaddat dan warahman ternyata sakinah mawaddat dan warahman itu adalah tanda kebesaran dari Allah apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita tahu bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah berarti kita tidak boleh meminta sakinah mawaddat dan warahman kecuali kepada Allah SWT yang maha besar jadi Bapak Ibu ya para suami istri kedua mempelai yang berbahagia jika ingin mendapatkan sakinah mawaddat dan warahman di dalam rumah tangga kita hanya kepada Allah SWT tempat untuk memintanya bukan kukuran kerama bukan pokok kerama bukan juga benda-benda kerama bahkan ada yang sampai memakai jimat supaya istrinya selalu sayang ada istri yang memakai jimat supaya suaminya tidak melarang dia kalau kita pakai jimat bukan itu tapi ini adalah tanda kebesaran dari Allah SWT maka hanya kepada Allah setiap pasangan suami istri minta sakinah mawaddat dan warahman Bapak Ibu yang kami beliakan mudah-mudahan Allah SWT semestinya memberikan sakinah mawaddat dan warahman kepada kita dan terakhir kita jangan merupakan untuk mendoakan kedua mempelai agar Allah SWT memberikan keberkakan dalam pernikahan mereka dengan doa yang pernah dihejarkan oleh Nabi kepada Allah SWT semoga Allah SWT memberkahi dirimu memberkahi atas dirimu dan mengumpulkan kalian berdua senantiasa di atas kebaikan kepada Allah SWT ini yang bisa kami sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan mudah-mudahan bisa dipakai baik dan benar apa yang benar itu semuanya dapat dari Allah SWT dan yang perlu kebaikan kepada diri kami dan kami pun berdaubat kepada Allah atas kekeliruan tersebut jazam wa khairan padan Allah wabarakatuh subhanahu mabihamdika asyarakatuh dan asyarakatuh wabarakatuh wa'afir da'wan dan alhamdulillah wa'afir da'wan wa'afir da'wan wa'afir da'wan wa'afir da'wan asyarakatuh 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 selamat menikmati